Warga segera mengevakuasi barang berharga dari bangunan dua lantai yang roboh di Tambora, Jakarta Barat. Pemilik rumah Salim 64 tahun mengaku tidak mengetahui rumahnya sudah rata dengan tanah lantaran sedang sholat di rumah saudaranya tak jauh dari lokasi. Namun saat kejadian, sang anak tengah sendirian di rumah namun bisa selamat setelah mendengar bunyi retakan tembok rumah. Bangunan rumah dua lantai ini amruk ke arah jalan diduga akibat termakan usia. Korban pun hanya bisa pasrah kehilangan rumah yang sudah ditinggali selama 50 tahun. Denger bunyi keretak-keretak, dia langsung kabur. Langsung masih tahu saya. Oh, rumah rubuh. Udah, biarin aja. Tanggung mudah pahit, sayangnya lagi di atas sejadah. Bapak habis sholat, lagi sholat. Iya, tapi nggak di sini untungnya. Di mana tuh? Di rumah orang tua. Saat ini bantuan sembako dari kelurahan dan BPBD sudah datang. Korban berharap pemerintah juga bisa membantu kembali membangun rumahnya. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, Ainyus Melaportan.